Pemirsa Polres Sanggau berhasil menggagalkan tidak pindana perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Sekayam. 32 orang korban pekerja migran Indonesia berasal dari Makassar, NTT, NTB, Lampung, dan Jawa Timur. 32 pekerja migran Indonesia berhasil diamankan pada saat hendak masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Mereka dibawa menggunakan mobil dan akan diberangkatkan menuju jalur tikus di perbatasan. Lebih ironisnya lagi, para pekerja migran ini membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Polisi juga mengamankan tujuh orang tersangka tindak pidana penjualan orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana menjual orang ini. Ketujuh tersangka ini dengan modus menampung, merekrut, membawa tenaga migran ilegal untuk menjadi korban tindak pidana penjualan orang. Ketujuh tersangka kini diamankan di Polres Sanggau untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dari 32 orang ini, diantaranya 16 laki-laki, kemudian 9 orang perempuan, 7 orang anak di bawah umur. Nah kemudian tentunya kami sampaikan bahwa modus yang dilaksanakan adalah yang pertama menampung, kemudian merekrut, menampung, membawa tenaga, calon tenaga kerja migran yang kita senyalin ilegal ini ke perbatasan. Ya dalam hal ini ke perbatasan yang ada di wilayah Entikong dan Sekayak. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.